kalahkan kecurangan menangkan Anies Baswedan jadi kalau ada orang mengatakan Anies itu hanya bisa di kalahkan kecurangan maka kita rakyat Indonesia katakan kita rakyat Indonesia ada kekuatan yang siap mengalahkan kecurangan untuk memenangkan Anies Baswedan jangan dengar saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya jangan dengar biarkan iblis dan setan lewat di jendela anda karena mereka itu sudah tidak lagi menggunakan hati dan pikir anda jangan habiskan waktu anda untuk berdialog dengan mereka karena mereka dibayar untuk memfitnah karena mereka dibayar untuk membuat berita-berita hoax karena mereka dibayar untuk hanya menyerang Anies Baswedan anda lihat yang mereka serang hanya Anies Baswedan ada apa dengan mereka dan mereka tidak serang ide dan gagasannya tapi yang mereka serang adalah isu-isu murahan isu-isu yang sama sekali tidak berhubungan dengan integritas seorang Anies Baswedan 01 semuapun dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke teman-teman di Papua teman-teman di NTT teman-teman di Aceh teman-teman di Sumatera Sulawesi Maluku Papua di Maluku di Nusa Tenggara semuanya Pulau Jawa seluruhnya harus bangkit anda jangan merasa saya ini bukan relawan saya ini bukan tim sukses saya ini bukan anggota partai penuh pengusung saya ini bukan tidak anda seorang diri ataupun anda dengan keluarga anda saja bila anda menyumbangkan suara itu pada Anies Baswedan dan Muhammad maka anda tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini bahwa anda adalah bagian yang ikut mendorong perubahan bangsa ini jangan sampai sejarah ini melewatkan anda anda akan tidak punya bahan bercerita tentang anda adalah bagian dari masa depan anda adalah bagian dari masa lalu yang melahirkan seorang Anies Baswedan yang menjadi presiden kebanggaan Indonesia sepanjang masa Bapak Ibu semuanya kita ingin mendorong Anies Baswedan menjadi presiden untuk menjadi satu percontohan presiden yang akan menjadi contoh teladan kepada presiden-presiden selanjutnya kita ingin dia meletakkan satu pijakan moral sebagai pemimpin bangsa yang selama ini kita belum mendapatkan kita ingin ada seorang presiden yang ramah kita ingin ada seorang presiden yang sense of belongingnya kepeduliannya tinggi kita ingin ada seorang presiden yang mengerti tentang keberagaman kita ingin ada seorang presiden yang mengerti tentang agamanya sendiri jangan biarkan sejarah tidak mencatat anda anda harus menjadi bagian dari sejarah anda harus menjadi orang yang ikut melahirkan sejarah peradaban politik modern bagaimana seorang Anies Baswedan yang bukan orang yang punya uang yang bukan pengurus partai bukan ketua umum partai bukan siapa-siapa dia bisa menerobos kekuatan politik pragmatis kekuatan politik uang yang begitu kuat kekuasaan zolim yang begitu kuat dia bisa terobos oleh karena apa? oleh karena dukungan kita semuanya dan kita semua yang ada yang sadarakan pentingnya perubahan ini yang menjadi kekuatan utama yang menghantarkan Anies Baswedan sampai ke titik ini maka jangan dengar hitungannya tinggal 1-2 minggu ingat hitungannya tinggal 2 minggu jangan dengar sekali lagi jangan dengar mulai hari ini seluruh kekuatan dikerahkan ingat saya sampaikan perlawanan kita terhadap kecurangan dimulai ketika pencoblosan dilakukan tetapi penegasan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghadapi kecurangan kecurangan yang akan kita hadapi mulai pada hari ini mulai malam ini kita tegaskan buang rasa takut Anda itu buang kecemasan Anda itu buang kekuatan Anda itu saya ulangi buang itu semua tegaskan kepada diri Anda saya pejuang sejati saya patriot saya akan mempertahankan suara saya saya akan memperjuangkan suara raya saya akan menjaga pemilu bersih saya akan menjaga pemilu berintegritas karena itu siapapun siapapun catat kemauan saya dia berserah kemauan saya kalau di TPS dia merencanakan kejahatan terhadap pemilu dia merencanakan pencurian suara dia merencanakan tentang apa namanya pemilu curang maka lawan dia lawan dia jangan takut lawan dia orang-orang sekitar itu video dan viralkan dia biar itu menjadi bukti sejarah karena Anda gak usah khawatir kalau rakyat sudah bergerak tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan itu tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kekuatan rakyat ingat itu kita sudah punya bukti sejarah Pak Harto yang begitu hebat yang begitu kuat hanya tidak demokratis Pak Harto itu hanya tidak demokratis tapi seluruh kebijakannya bermanfaat untuk rakyat dia hanya satu kekurangannya tidak demokratis tapi kebijakannya begitu banyak manfaatnya untuk rakyat dia banyak membangun negara ini dari Sabang sampai Merauke karya-karyanya monumental dia hanya tidak demokratis dilawan seketika jatuh dengan seluruh perangkatnya kekuasaan yang ini tidak hanya tidak demokratis jolim semuanya tidak bermanfaat untuk rakyat semuanya maka jangan takut jangan takut Bapak Ibu semuanya kalau Anda semua berdiri kita semua berdiri di pojok-pojok seluruh negeri ini seluruh Nusantara kita berdiri kita teriakkan bahwa siapapun yang curang dalam pemiru dia adalah musuh bersama kita ajak teman-teman 03 semuanya ajak keluarga masyarakat ingat musuh pemiru curang bukan hanya pendukung 01 pendukung 02 ingat itu tapi para pembela demokrasi pada penegah hukum teman-teman pembela demokrasi teman-teman orang-orang yang belum punya pilihan mereka yang suka melawan ketidakdian akan bangkit bersama-sama kita maka jangan khawatir teman-teman semua di mana pun Anda berada saya minta Anda itu buang mindset kekhawatiran Anda buang kecemasan Anda itu dan katakan bahwa kita siap bangkit untuk melawan kecurangan pemiru narasi-narasi jahat yang dilemparkan oleh tadi saya sebutkan oleh Fahri Hamzah bahwa Anies dan Muhammad akan menjadi tersangka itu adalah narasi politik hate speech itulah pembicaraan jahat itu adalah retorika jahat tujuannya adalah membujuk orang-orang yang tidak tahu menau tentang masalah yang sebenarnya untuk tidak memilih Anies dan Muhammad karena mereka akan berpersepsi bahwa buat apa kita pilih orang yang sebentar lagi menjadi tersangka itu maka teman-teman semua lakukan perlawanan itu tidak usah urusi wacana-wacana murahan seperti Jibril dan seterusnya itu itu orang-orang yang tidak punya otak saja tidak usah adanya wacana-wacana murahan itu kita tugas kita sekarang ini ajak masyarakat untuk memilih Amin dari rumah ke rumah dari teman-teman kita semua melalui fiti-fiti kita ajak semua orang untuk bangkit pilih Anies dan Muhammad karena saya katakan sekali lagi bila kita gagal menghantarkan Anies dan Muhammad bukan urusan kita saja pendukung yang kecewa tapi bangsa ini akan terjun bebas di jurang kehancuran pegang ngomong saya semakin mereka nekat merencanakan kejahatan tentang kecurangan pemilu mereka juga semakin mendekatkan diri untuk lompat di dalam jurang karena kekuatan rakyat akan berada dalam satu ikatan dan mereka akan melihat betapa dasyatnya orang-orang yang bangkit rakyat yang bangkit melalui untuk tidak adil maka jangan khawatir tidak perlu khawatir tidak perlu takut teman-teman semuanya saya selalu menentang teman-teman yang lain saya katakan kepada mereka kenapa anda tidak bicara tentang ide dan gagasan kenapa anda tidak mempersoalkan ide dan gagasannya Anies dan Muhammad kenapa anda cuma menyerang itu anda cuma menyerang isu-isu murahan kenapa anda tidak mempersoalkan idenya kenapa dia tunda IKN ada narasinya ada argumentasinya kenapa dia bangun empat burukota ada narasinya ada argumentasinya ada ide-ide besarnya kenapa kontrak farming anda tidak menyerang itu yang anda serang adalah isu-isu murahan karena saya paham betul anda tidak punya bahan untuk membicarakan hal-hal besar yang ditawarkan oleh Anies dan Muhammad Anda cuma punya bahan untuk menyerang hal-hal kecil yang bukan masalah bagi kami hampir semua pendukung Anies Muhammad adalah orang-orang yang rasional orang-orang yang bekerja didasari oleh kesadaran politik bukan karena tekanan politik bukan karena kompensasi politik bukan karena bayaran mereka semua bekerja atas dasar kesadaran terima kasih terima kasih